Ardaun, empat perkara ini Iza kunna fikah kalau ada pada diri kita Fala alaika mimma fataka mina dunia Tak usah lagi kita khawatir tentang perkara kita di dunia Apa itu ya Rasulullah yang pertama? Hibzu amanatin Hibzu menjaga Amanatin sudah menjadi bahasa Indonesia Amanah Hibzu amanatin menjaga amanah Pak Ustadz, apa itu amanah? Titipan Asal kata dari akar yang sama Aman, iman, amanah Kenapa orang bisa amanah? Karena dia punya iman Dengannya kita jadi merasa aman Kenapa orang tidak amanah? Karena dia tidak punya iman Lantas bagaimana kita bisa merasa aman Orang-orang yang amanah adalah orang-orang yang memiliki iman Dengannya orang-orang di sekitarnya akan merasa aman darinya Titipan Desember kemarin contoh Desember kemarin tetangga samping rumah saya pulang kampung ke Jawa Temboknya nempel dengan tembok rumah saya Dia pulang kampung ke Jawa Memang bukan saudara saya Tapi karena sudah saking dekatnya bertetangga sudah puluhan tahun Dia mengetuk rumah saya Pak Ustadz, saya mau pulang kampung ke Jawa Anak-anak lagi pada libur Toko saya tutup dulu Seminggu saya ke Jawa Baik Saya nitip kunci rumah Pak Ustadz Tolong dilihat-lihatin Rumah saya di samping Pak Ustadz Insya Allah Dia berangkat ke Jawa Seiring berjalannya waktu Satu pekan dia balik lagi ke rumahnya Kunci saya kembalikan Seperti apa Hibzu Amanatin? Saya menjaga amanah Baik barang yang di luar maupun barang yang di dalam Aman Sebab hari ini banyak juga Di luar utuh, di dalam hilang Di luar kelihatan mobil motor utuh Di dalam kulkas TV hilang semua Itu namanya tidak menjaga amanah Hibzu Amanatin Kata Imam Al-Munawi yang mensyarah hadis ini Amanah dibagi dua Ada amanah dekat Ada amanah jauh Kata Imam Al-Munawi yang mensyarah hadis ini Yang mana Pak Ustadz amanah dekat? Kata Imam Al-Munawi Al-Jawarih Apa Al-Jawarih? Seluruh anggota badan Itulah amal dekat kita Ini yang nempel-nempel sekarang Sebagai panca indera kita Itu amanah dekat kita Nanti akan Allah tanya Inna sam'a wal basor wal fu'ada Kullu ula'ika kana'anhu mas'ula Sesungguhnya sam'a pendengaran Wal basor penglihatan Wal fu'ada hati dan fikiran Kullu ula'ika kana'anhu mas'ula Seluruhnya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu amanah dekat Ada lagi amanah jauh Yang mana Pak Ustadz mulai keluar dari diri kita Yang mana amanah yang jauh? Anak kita Suami kita Kendaraan kita Rumah kita Harta deposito ibu-ibu yang miliaran di bank tuh Yang belum terpakai juga sampai hari ini Uang yang disimpan-simpan tuh Itu amanah jauh Di luar diri kita Seluruh di luar diri kita Kata Imam Al-Munawi Itu amanah jauh Yang juga akan ditanya oleh Allah subhanahu Nanti Allah akan dirikan kita di hadapannya Hai fulan Ya ya Allah Ini anakmu Betul Kenapa anakmu tak kau ajarkan Al-Quran? Ya fulan Ya ya Allah Ini suamimu Ya fulan Ya fulana Betul Ini suamimu Betul ya Allah Kenapa suamimu tak kau layani di dunia? Ya fulan Ya ya Allah Ini hartamu Ya ya Allah Kenapa hartamu tak pernah kau infakan bantu yatim Bantu fakir miskin Itu namanya amanah jauh Karena baginda Nabi Kalau kita punya yang ini Maka Kalau kita punya sifat Hibzu Amanatin Maka tak usah khawatir dengan perkara kita di dunia Kenapa? Karena orang-orang yang amanah Langkahnya ringan Kenapa orang rangkahnya berat? Karena Tidak amanah Kalau kita ini semua amanah-amanah semua Ada disini yang namanya Siti amanah? Tidak ada Kita ini insya Allah mempunyai sifat amanah Kenapa kita bersahabat di majis talim ini enak? Karena kita semua punya sifat amanah Kita punya iman Kita amanah Samping kanan kiri kita merasa aman Amin ya Rabbal Yang kedua Kata baginda Nabi Wasidaku hadifin Dan benar hadifin dalam perkataan dan ucapan Lisan ini Perkataan kita Kalimat kita Tidak pernah nyakitin orang Tidak pernah ngebohongin orang Raksudunuk Al-Kadhib Kepalanya Biangnya dosa-dosa Itu Bustah Al-Kadhib Bohong Awalnya bohong pertama Lantas untuk menutupi itu Dia bohong yang kedua Menutupi itu dia bohong yang ketiga Terus seperti itu Makanya yang kedua Kata baginda Nabi Wasidaku hadifin Dan benar Jujur Dalam berbicara Kalau lah ditanya Siapa sebenarnya sahabat karib kita Kalau bahasa anak jaman milenial ini Solmet Bukan ustaz Solmet Itu masih ingkata Ini solmet Belahan hati Belahan jantung Sahabat karib ditanya Pak ustaz Sebenarnya siapa sahabat karib kita Apakah suami kita Apakah istri kita Belum tentu Apakah sahabat kita lama Dari sejak SMA Sampai kuliah Sampai sekarang Masih bertahun-tahun Bersahabat 20-30 tahun Apakah mereka sahabat terbaik kita Solmet kita Bukan ternyata Lalu siapa itu sahabat karib kita Lisan inilah sahabat karib kita Ini lisan nih Yang nempel di mulut kita nih Itulah sahabat terbaik kita Jangankan benarnya kita Salahnya kita Masih dia bela juga Jelas-jelas Yang ngambil dia Begitu ketangkep Dia bilang Bukan saya yang ngambil Kata lisangnya Jelas-jelas Yang tanda tangan dia Begitu di crosscheck Di depan majlis hakim Kata dia Tanda tangan saya Dipalsukan Jelas-jelas Kakinya melangkah ke situ CCTV-nya ada Dia bilang Itu pemeran pengganti Coba lihat Jangankan benarnya Salahnya Lisan kita Membela kita Itulah makanya Ada sebutan Lisan lidah Tidak bertulang Kalau lidah bertulang Boong kita Jelot Saryawan satu Siang bohong Satu saryawan Sore bohong Geleplak Saryawan dua Kalau tiga saryawan Hari itu Tiga dia kali bohong Belum sembuh Yang tiga besok Boong lagi Geleplak Empat saryawan Taga nafsu makan Tapi apalah daya Lidah tak bertulang Lancar saja Dia berdusta Dia berbohong Oleh karenanya Kenapa Lisan yang Allah Kunci nanti di akhirat Tadi ustazah Kita nyerocos saja Kerjanya Bang 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 Biasa Biar gak nyerocos Lagi kata Allah Lisan Muku kunci dulu Klok Lalu yang ngomong siapa Tangan kita Yang bicara Tak beres Sampai disitu Kaki kita Kaki kita juga Bicara Oleh karenanya Kalau mau aman Kita di dunia Kata baginda Nabi Wasidduku Hadifin Perkataan kita Yang benar Perkataan kita Yang bagus Tidak pernah Menipu orang Tidak pernah Merendahkan Harkat martabat orang Tidak pernah Memfitnah Fitnah orang Lalu yang ketiga Kata baginda Nabi Wasiddu Kholiqatin Dan berbuat baik Kepada Kholiqatin Kepada seluruh Makhluk ciptaan Allah Nah ini Kenapa kita Ngaji segini Lamaknya Karena Satu Di antara Jamaah Jamaah Yang lain ini Senantiasa Menjaga Hubungan baik Oleh karenanya Awet Kita ngaji Amin Ya Rabbal Dari muda Sampai tua Maji Ini yang begini Kalau mati Ini yang begini Kalau belum mati Jangan dikuburin dulu Jangan Kan nunggu Nunggu mati Baru kuburin Pak Ustadz Ini kalau begini Lagi cekat-ceke Begini Jangan dikuburin Wahusnu Kholiqatin Berbuat baik Kepada seluruh Ciptaan Allah Bukan cuma Manusia Bahkan berbuat baik Kepada Tumbuh-tumbuhan Alam Semesta Bahkan hewan Sekalipun Ada orang Kalau sama orang lain Baiknya bukan main Tapi kalau sama kucing Johatnya Minta Ampun Kita lagi ngepel Depan rumah Tuh kucing Selon aja Tau selon Sangka aja dia lewat Dia kencing Di tembok rumah kita Kita lagi Ngepel Habis asa Jam setengah lima Kucing Kencing disitu Pas samping kita Ada sendal Kurang ajar Kucing Kenapa Makan bangku sekolahan Memang Dirempar kucing Kita pakai sendal Wos Weng Kucingnya Ambura dulu Kabur Agak jauh Di ujung gang Kucing senyum sinis Kata kucing Saking Saking Lagi gue gak bisa bales Kalau gue bisa bales Kata kucing Gue ambil sendal Gue timpuk lagi Ke rumah lo Belum beres Sakit hatinya kucing Kita lagi ngepel Yang bekas kucing Sebelah sini Ayam lagi berak Kita ambil sendal Habis tadi Ngelempar kucing Kita lempar ayam Waw Kabur ayam semua Ayam di ujung gang Senyum sinis lagi Kata ayam Saking aja Gue gak punya tangan Kata ayam Kalau gue punya tangan Gak bisa bales Gue lempar lagi Sendal lo tadi ke rumah Akhirnya kucing Saking sama ayam Ketemu di ujung gang Ngobrol kucing sama ayam Kata ayam Cing Lo tadi ditimpuk Ya gue liati Iya sama gue juga Emang tuh orang Kata si kucing Tenang aja Tuhan dia Allah Betul Tuhan kita juga Allah Ayo Oleh karenanya Kata bagian dari Nabi Wahusnu kholiqotin Berbuat baik Kepada seluruh Makhluk ciptaan Ada lagi orang Berbuat baik Ini maaf Maaf Ada orang berbuat baik Tapi sesama Selevelnya aja Dia berbuat baik Lisannya adem Kenapa? Yang lawan bicaranya Dia selevel sama dia Begitu lawan Bicaranya Levelnya di bawah dia Mulai sembarangan Dia ngomong Ustazah Mampir dulu Kok buru-buru Ada teh Ada itu Kenapa begitu ramah? Selevel Begitu sampai rumah Sama satpamnya Sama supirnya Sama tukang triskanya Sama tukang masaknya Ngomong semau-maunya aja Ini gak bisa begini Oleh karenanya Kata baginda Nabi Berbuat baik Kepada seluruh Makhluk ciptaan Allah SWT Kalau kita pikir-pikir Dari zaman Nabi Adam Sampai zaman Sekarang 14-40 Hijriah Ini kampung baru Begini-begini aja Enggak tambah luas Enggak tambah sempit Begini aja Dari zaman dulu Tahun 50-an Kakek kita Nenek kita Masih hidup Sampai sekarang Ya Begini aja Enggak tambah luas Tidak tambah Sempit Apa yang bikin Kita jadi luas Perasaan kita Karena hubungan Baik kita Dengan orang-orang Di sekitar kita Pergi kesana Enak Ngaji disini Enak Silaturahim Kesini Enak Kenapa? Kita sama orang Enggak ada masalah Coba kalau ada masalah Sempit hidup Bukan dunianya Sempit Hatinya Sempit Gue kagak mau lagi Lewat gang Sono Kenapa? Dia lagi nyeram pohon Mau ke warung Buter warung sebelah Sono Jauh memang Biarin Kenapa? Dia lagi nyuci Dia lagi nyeram pohon Situ Buka lagi negor dia Sempit dunia Bukan dunianya Sempit Hatinya Sempit Jadi luasnya dunia Sempitnya dunia Bukan dari makna fisiknya Tapi Luaskah Atau Sempitkah hati kita Lagi kondangan Di Balai Kartini Kan gedung besar Ambil Piring Wah Mau ngantri Kambing guleng Kambing guleng Mau ngantri Kagak jadi ngantri Kenapa? Ada si dia ngantri disitu juga Kagak mau kesitu Kenapa? Kok kemari aja nih Makan apa? Makan es krim Kan dari kambing guleng Ke es krim jauh banget Kalau dari kambing guleng Ke sate ayam Deketan dikit Tapi apa mau dikata Gak jadi ngantri kambing guleng Karena dia ada ngantri disitu Coba bayangin Sempit dunia Akhirnya Kesel Karena kondangan Gak makan kambing guleng Sampe begitu Kalau hubungan kita Sama manusia baik Kata baginda Nabi Gak usah kau khawatir Tentang di dunia Karena aman urusannya Lalu yang keempat Ada salah disitu Nanti dibenerin Dan menjaga kesucian Min tu'matin Dari hal makanan Lebih luas dimaknai Rizki Menjaga kesucian Rizki Menjaga kesucian Harta Menjaga kesucian Makanan Kalau engkau ingin selamat Di dunia Kata baginda Nabi Jaga hartamu Harta yang halal Saja Makananmu Makanan yang halal Saja Jangan bercampur Dengan hal-hal Yang haram Karena itu Akan membuat Masalah-masalah Kedepan Makanannya Makanan ini Kan buah Sebenarnya Halalan Toyib Ada halal Ada toyib Toyib ini Artinya baik Bukan gak pulang-pulang Itu bang Toyib Ini toyib Baik Buat kesehatan Pak Ustadz Ini kambing Sate kambing 20 tusuk Uang halal Saya beli uang-uang saya Kambingnya terpercaya Seolah halal Bolehkah dimakan Boleh Paji Tapi Paji punya darah tinggi Jangan 20 tusuk Dimakan Semua Pecah Pembeludaran Tadi sini Paji Maksudnya Pak Ustadz Kemping Emping Melinjau Nikmat Halal Pak Ustadz Ini uang bukan Bukan dari nyolong Saya beli Enak emang Empingnya Iya Tapi Bu Waji Punya Semurat Halal Dia Tapi Tidak Toyib Ada lagi Makanan Toyib Bergizi Banyak Supnya Ada Dagingnya Ada Buahnya Ada Dimakan Toyib Tapi Uangnya Abis Nyolong Masuk Restoran Itu Tidak Halal Mereka Nanya Halalan Toyib Sekarang Ayam Ayam Halal Apakah Enggak Bu Belum Tentu Kalau Ayam Matinya Digetok Palanya Kelepak Pakai Palu Digoreng Haram Kenapa Karena Tak ada Darah Yang keluar Mengalir Jadi Bangkai Dia Sekarang Ayam Dipotong Halal Apakah Bu Belum Tentu Kalau Dipotongnya Bukan Dengan Nama Allah Nih Kiblat Disana Ambil Ayam Hadapkan Kiblat Bismillahirrahmanirrahim Potong Ayam Halal Belum Tentu Kalau Ayam Orang Gimana Ayam Tetangga Kita Ambil Kiblat Bismillahirrahmanirrahim Ayam Orang Belum Belum Halal Oleh Karnanya Ayam Ayam Kita Dibeli Pakai Uang Halal Hadapkan Kiblat Potong Dengan Mengucapkan Nama Allah Halal Insya Allah Bederinghin Pernah Saya Kering Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Orang Yang ngomong Terburbur Pak Ustadz Kenapa Kambing Ketabrak Mobil Pak Ustadz Mati Enggak Belum Pak Ustadz Masih Engah Napasnya Potong Cepet Kalau keburu Mati Bangkai Dipotong Mati Mati Saya Mikir Kambing Siapa Kambing Siapa Saya Nggak Nanya Lagi Jangan Kambing Orang Saya Masih Mikir Kambing Siapa Artinya Ada Unsur Unsur Yang Membuat Makanan Itu Haram Atau Halam Memang Bagusnya Beli Ayam Sendiri Potong Sendiri Ayam Ayam Hidup Dipotong Sendiri Tapi Kalaupun Kita Makan Macem KFC Mag D Kita Beli Nasi Padang Pakai Rendang Kita Berhusnuzun Saja Bahwa Daging Halal Dipotong Dengan Mengucapkan Nama Allah Subhanahu Karena Itu Ada Di Luar Kemampuan Kendali Kita Kita Lagi Umroh Di Madinah Makan Catering Ada Ayam Ada Semur Daging Pak Ini Dipotong Pakai Nama Allah Enggak Pak Repot Malu Lagi Yang Mokong Enggak Tahu Orang Catering Mana Tentu Kita Berhusnuzun Kepada Allah Ini Makanan Halal Oleh Karnanya Menjaga Sesuatu Yang Haram 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 Ini Harus Konsisten Membaca Hadis Baginda Nabi Masya'Allah Ayu Malah Min Kata Rasulullah Ayu Malah Min Nabata Min Haram Fannaru Aulabi Setiap Daging Kulit Darah Yang Tumbuh Dari Yang Haram Fannaru Aulabi Neraka Tempatnya Jadi Sudah Bisa Dipastikan Orang Orang Yang Masuk Kedalam Surga Adalah Orang Yang Dikulit Urat Daging Kuku Bulu Tulangnya Semuanya Tidak ada yang haram Kenapa Karena Kalau Masih ada Sejengkal Yang haram Ini Mesti Dibakar Dulu Di neraka Itu Maksudnya Tidak 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 Mungkin Ada Sejengkal Yang Haram Tidak Dibersihkan Dulu Dengan Api Neraka Dia Akan Masuk Ke Surga Tak Mungkin Kalau Kita Kebanyakan Makan Haram Maka Doa Kita Tak Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Rabbana Zolam Angfus Rabbana Habana Min Azwajina Doa Doa Itu Tak Dikabulkan Allah Kenapa Pak Ustaz Mat'amuhu Haram Makanannya Haram Yaudah Pak Ustaz Jangan beli Makanan Beli Minuman Mashrubuhu Haram Minumannya Haram Yaudah Pak Ustaz Jangan beli Makanan Jangan beli Minuman Beli Baju Malbasuhu Haram Pakaiannya Haram Lalu Diberi Makan Dari Yang Haram Fa'anna Yustajab Lidhalik Lalu Bagaimana Allah Akan Mengabulkan Doa Orang Ini Kata Allah Lisan Lidah Itu Yang kau Pakai Buat Makan Makanan Haram Lidah Itu Kau Pakai Juga Buat Berdoa Kepada Aku Kata Allah Baju Itu Yang kau Pakai Untuk Tahajud Untuk Doa Baju Itu Dibeli Dari Yang Haram Kata Allah Bagaimana Mungkin Akan Kukabulkan Doamu Sementara Unsur Unsur Dari Doamu Dari Yang Haram Haram Itu Hadis Baginda Udah Udah Ustaz Uang Yang Haram Bawa Aja Pergi Haji Umroh Impas Berangkat Haji Umroh Laki Bini Depan Kaabah Nangis Apa Kata Malaikat Dari Atas Selanjut Tak Ada Panggilan Untukmu Tak Ada Kebahagiaan Untukmu Tak Ada Haji Dan Umroh Mabrut Untukmu Kenapa Zadukah Haram Pakai Uang Haram Terakhir Uang Haram Tadi Bawa Ke Pantiasuhan Kasih Anak Yatim Biar Impas Pak Ustaz Gimana Pak Ustaz Allah Itu Hanya Menerima Yang Baik Baik Tak Menerima Yang Buruk Tidak Ada Lagi Celah Maka Kita Pertahankan Harta Kita Dari Harta Harta Yang Halal Makanan Makanan Kita Dari Makanan Makanan Yang Halal Penyebab